5 ciri-ciri rumah yang gak dimasukin oleh malaikat Nah, kira-kira rumah kalian termasuk gak nih? Yang pertama, rumah yang memiliki patung atau lukisan yang bernyawa Seperti manusia dan hewan Soalnya, patung itu akan dihuni oleh jin atau setan Yang kedua, rumah yang memelihara anjing Soalnya, air liur anjing itu adalah najis dan kotor Oleh sebab itu, malaikat gak mau datang ke rumah yang memiliki anjing Yang ketiga, rumah yang sangat kotor ataupun berantakan Karena kalian tahu sendiri ya Besti, kebersihan sebagian dari iman Dan yang terakhir, rumah yang dihuni oleh orang pelit Iya, atau orang yang suka memakan hak orang lain ataupun anak yatim Nah, yang kelima, rumah yang dipenuhi dengan kemaksiatan Contohnya, rumah yang gak pernah dilantutkan ayat-ayat suci Nah, kira-kira rumah kalian kayak gitu juga gak? Coba komen ya Terima kasih telah menonton!